Wow, empat sengatan. Aku pernah melihatnya di mana ya? Ini dia, Pulau Tupai. Tupai kecil itu udah lama salah. Rasakan ini kerang bodoh. Kau harus belajar tentang kerama lain kali ya. Kau sama jelaki dengan mobil murahan. Dasar bodoh. Kau hebat Tupai. Ini silahkan kau coba. Siap untuk ditiup. Kau mau belajar? Hanya 25 sen. Oh, baiklah. Boleh aku pinjam 25 lagi? Terima kasih. Baiklah, Patrick. Ini hanya soal teknik. Pertama kita seperti ini. Berputar. Double take three times. Satu, dua, tiga. Kemudian dorong panggul. Melangkat dengan kaki kananmu. Jangan lupa. Sekarang tiba waktunya untuk membawanya keliling kota. Kemudian kau lakukan ini dan kemudian... Begini, begini, terus begini, begini dan begini. Pertama-tama kita harus... Pertama-tama aku harus lulus ujian lisan. Aku yakin dengan kemampuanku dan pasti sukses. Aku tahu. Baiklah. Nomor dua, sebut apa bagian depan kapal. Haluan. Bagian belakang kapal. Buritan. Nomor tiga, bagian kanan kapal. Bagian lambung kapal, nakoda. Dek, kabin, dapur, geladak. Kau lulus ujian lisan. Sungguh mengejutkan. Sekarang sekali lagi kita ujian mengemudi. Kalau gagal kau tidak bisa lulus. Baiklah, Spongebob. Ayo naik. Kau bilang naik yang ini? Sekarang waktunya? Baiklah, aku akan naik. Cepat naik, Spongebob. Yang paling penting kau jalankan di jalan satu. Baiklah, Spongebob. Pertama-tama apa yang kau lakukan? 1924. Bukan, Spongebob. Pertama-tama... Nyalakan kapal. Apa? Spongebob, Spongebob, tenang. Ini hanya perahu. Perahu? Baiklah. Nah, selanjutnya apa? Medi injak? Ya. Ah, bukan. Spongebob. Injak? Jangan. Tidak. Bukan itu. Jangan diinjak. Oh, Spongebob. Kenapa? Tidak. 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 Wah, bagus, luar biasa Itu garis pinisnya Ini sulit dipercaya Kau telah memperlihatkan kemajuan yang paling spektakuler dari murid yang pernah kulihat Apa rahasianya, radio kecil di kepalamu? Oh, dan di bawah topi itu ada antenanya, iya kan? Dan seseorang yang jauh dari sini memberikan buaba-aba untuk penyetir Oh, iya, tapi itu menipu namanya Aku menipu Aku menipu, nyonya pap? Ya, muridku yang pintar Aku pikir aku menipu Apa, sayang? Aku pikir aku menipu Apa kau bilang? Kau dikendalikan? Ada antena di bawah topiku Ada yang mengendalikanku di sana dan memberi aba-aba Ini semuanya benar, aku menipu, aku menipu Apa? Kenapa aku nyanyi berhapus? Kenapa aku? Kenapa aku nyanyi berhapus? Kenapa aku? Ayo kemudikan, ayo lakukan Aku menipu, aku menipu, aku menipu Aku menipu hari ini Tidak, aku menipu Aku menipu Tidak, aku menipu Tidak Maafkan, Aspon Spongebob Aku menipu Tolonglah, Spongebob Iya, tidak apa-apa kau menipu hari ini Ayo lakukan, Spongebob Spongebob, kenapa? Nyenyap, Puff Aku sudah menipu ya Wow Spongebob, kau mau apa? Ini taktik zaman dulu Aku pernah melihatnya di film Spongebob, ini bukan saatnya untuk Berhasil Apanya yang berhasil? Ada grup 16 roda Sekarang bagaimana aku melihatkan nenemo yang minta bonceng Ya ampun, ada penari patah-patah Dia berhenti, dia berhenti Hai, hai Di mana jalan rayanya? Mana jalan rayanya? Oh, habislah kita Oh, bagaimana caranya kita pulang? Jalan mana yang harus kita ambil? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku pikir kota ada di sana Oh, jangan katakan padaku Nenek moyang lagi Benar, lumut selalu menunjuk ke peradaban Kesana, kesana Biar aku luruskan Kau kira kita akan berjalan kesana? Yap Kalau aku jalan kesini Hah? Squid, tunggu Aku pikir Percayalah padaku, aku tahu arah yang ku tuju Tidak Aku mau pizza dan kau harus memberikannya apapun caranya Lihat, kita selamat Tentu saja kita selamat Sekarang berikan pizzanya Tidak mau Squidward Kita selamat Kita selamat Kita selamat Kau bisa berhenti atau tidak? Kita selamat 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 ...moyang menggunakannya untuk mengirim bayi bermil-mil jauhnya. Wow. Spongebob, bisa tidak kau lupakan nenek moyangmu yang bodoh itu? Apa kau tidak tahu tidak ada satupun dari mereka yang masih tersisa? Itu karena mereka pembonceng yang bodoh, memakan koral, dan mengambil arah berdasarkan lumut. Dan sekarang kau bilang padaku mereka mengendarai batu. Ya ampun. Spongebob. Spongebob! Baik, kali ini aku tidak akan membuat masalah. Kita lihat. Roti, saus tomat, mustard, kemudian acar. Tidak, ini belum benar. Roti, mustard, saus tomat, daun selada, kemudian acar. Tidak. Master, roti, acar. Tidak. Bagaimana aku harus berpikir? Aku payah. Roti, sepatu, mustard, penggorengan. Roti, tidak. Tuan Krebs, aku sangat bingung. Aku tidak bisa mengingat bagaimana melakukannya. Kenapa aku tidak libur saja satu hari? Oh, Tuan Krebs. Siapa yang akan membuat Krabby Patty? Oh, jangan khawatir. Kan masih ada Squidward. Apa? Tuan Krebs, benar. Aku harus meluruskan kepala aku dulu. Tadi roti, saus tomat. Pintu. Pintu. Tuan Krebs. Pintu depan hilang. Maaf, Tuan Krebs. Pesoalan tentang acar membuat kepala aku jadi pusing. Sebaiknya aku pulang dan mengistirahatkan otaku. Aku tinggal di mana ya? Oh, iya ya. Tidak. Tidak. Harusnya roti, tomat, acar. Tidak. Roti, roti. Bukan sepatu. Aku jadi bingung. Mungkin tidur bisa membantu meluruskan pikiranku. Apa? Kasur, kasur, spray, bantal, kemudian Spongebob atau berpikir. Oh, iya. Kasur, Spongebob, spray, dan bantal. Selamat malam, Gary. Oh, ini tidak benar. Selamat malam, Gary. Tunggu. Ini juga belum benar. Tidak. Berpikir. Ayo, berpikir, berpikir. Salah. 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 Tidak. Salah. Padahal aku hampir berhasil. Oh, jembekan. Bagaimana ya cara mematikannya? Aku tidak mengerti. Berpikir, berpikir, berpikir. Gary. Kalau kau belajar membuat semua krimi peti lagi, hidupmu akan kembali beres. Tuan Kreb, aku tidak tahu. Jangan terburu-buru. Tidak. Aku tahu, aku tahu. Sekarang sudah jelas Tuan Kreb. Benarkah? Iya, akhirnya aku sadar bahwa aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku gagal, Tuan Kreb. Jangan bicara seperti itu. Kau tidak paham juga kepiting kikir. Aku tidak bisa kalau disuruh membuat krimi peti dengan cepat. Aku tidak bisa menaruh pastel di atas potong roti dengan daun selada, keju, bawang, tomat, saus tomat, mustard, acar, dan roti lagi. Ini saatmu. Wow. Apa kabar, Spongebob? Bagaimana kau suka? Apa itu? Ini sebuah kapal roket. Aku akan menemuimu dan mengajakmu berkeliling. Wow. Apa yang kau lakukan? Aku mau kebulan, Spongebob. Kebulan? Aku boleh ikut, ya? Tidak, Spongebob. Apalagi setelah kau mengalami kecelakaan dengan alat pengisar airku. Lagipula tidak cukup ruang untukmu. Tapi aku tidak banyak makan tempat. Lihat. Aku muat di sini. Nyaman. Aku butuh laci itu. Bagaimana kalau ini? Di sini atau di sini? Spongebob, ini bukan untuk senang-senang. Lihat ini, sains. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main. Dan juga untuk membukakan tempatmu. Baik. Taruh saja aku di kurungan. Aku tidak keberatan. Itu ventilasi udara, Spongebob. Aku juga butuh itu. Aku mohon. Aku ingin ikut. Boleh, ya? Baiklah. Kau boleh menumpang di bagian kargo kalau kau... Pergi ke bulan. 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 Tapi kali ini jangan tentu apa-apa, ya? Wow. Sebuah pistol. Apa kita akan berburu alien di sana? Oh. Oh, sembarangan. Ini untuk memungut bebatuan bulan. Baiklah. Kalau sudah selesai, kau bisa menggunakan itu untuk berburu alien. Alien? Kau gila. Aku sudah pernah ke bulan. Tidak ada di sana, alien. Sandy. Sandy, dengar ya. Kenapa kau begitu naif? Buktinya ada di sekitar kita. Bagaimana kau menjelaskan Atlantis, rambut ijuk, gudang-gudang rusak, dan bagaimana tentang lingkaran misterius yang muncul di ladang dalam semalam. Lihat, di sini juga ada. Spongebob, kau tidak tahu apa-apa tentang angkasa luar. Sekarang kau pulanglah dan tidur ya. Besok kau ke sini pagi-pagi buta dan tinggalkan soal alien gilamu itu. Apa yang kau lakukan? Kenapa, Spongebob? Spongebob, bukakan. Spongebob, aku kira kita harus dua kali jalan. Tidak ada waktu, Patrick. Dorong saja lebih keras. Spongebob, apa yang kau lakukan? Ternyata aku tidak bisa mendiamkanmu lebih dari dua detik ya. Kau sudah menimbulkan kekacauan di sekitar sini. Lihatlah dirimu. Kau mengkarungkan mereka seolah-olah mereka adalah hasil pohon hikori dan sosis asap. Apa-apaan itu? Kau merubah eksperimen sainsku menjadi sebuah pencana. Seharusnya kalian berdua malu. Usaha yang bagus, Zeni. Atau harus kupanggil Nona Alien Pans. Alien? Jadi ini soal alien? Ini bukan dipulang. Kita masih di bikini, Bang. Ini bukti bahwa kau jangan mempercayai siapapun. Ternyata, selama ini kau adalah alien. Tapi kau tidak mengatakannya pada aku. Aku juga bakal tidak tahu. Ya, sekarang aku dapatkan kau. Oh, tapi bukan aku yang kau tangkap. Tapi aku yang menangkapku. Aku tidak sabar ingin melihat wajah Sandy. Sandy, aku kembali. Wow. Bikini Bottom kelihatan berbeda. Spongebob, kami alien ingin bicara denganmu. Aku pakai jaring yang besar. Dan kau pakai yang kecil saja ya. Apa yang terjadi setelah kita makan mereka? Kau jangan makan mereka. Kau tangkap mereka seperti ini. Kau lihat kan? Lalu? Kemudian kau lemparkan. Tapi hati-hati disengat ya. Disengat? Semua akan bertekuk butuh pada pelanggan. Hidup pelanggan. Aku menang. Aku menang. Ini bukan soal menang. Ini soal kesenangan. Apa itu? Senang ya senang. Seperti... Semacam... Seperti apa ya? Sini, aku beritahu. T untuk teman yang selalu membantu. F untuk serang. Seluruh kota akan hancur. Untuk uranium. Booms. N tidak ada yang bertahan. Kalau... Pelangkan. Hal seperti itu bukanlah kesenangan. Sekarang kau lakukan ini. F untuk teman yang selalu membantu. Bukan, itu sangat bodoh. Sini, biar aku membantu-mu. F untuk teman yang selalu membantu. U untuk kamu dan aku. Coba. N untuk teman-teman, 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 teman-teman. Sekali lagi. Oke. Fis for frolic. You are the flowers. You wish for ukulele. And it's my nose. Taking sherry gum and sun. Licking here with my best party. Pembrontakan. Spongebob. Spongebob. Sebaiknya, aku pergi saja sekarang. Ya, ini tentakelku. Oh, bagus. Apa saatnya mandi kutu sekarang? Oh, lihat. Ini hanya seekor ubur-ubur. Baiklah, aku pergi sekarang. Senangnya, akhirnya aku bisa terhindar dari mereka. Apa-apaan kalian ini? Seharusnya kalian menangkap mereka. Bukannya menyiksa diri kalian dengan mereka. Berikan kain itu padaku. Aku tidak percaya akan melakukan ini. Ini akan membuat keadaan lebih enak. Kemarikan. Begini cara menangkap mereka. Seperti ini. Ini namanya berburu ubur-ubur. Selamat pagi, Krusty-Goo. Hei, Patrick. Apa yang kau punya? Permisi ya, sebentar. Tungku terkutuk itu sudah membakar jariku. Rasakan kemarahanku, kampung. Apa yang aku katakan padamu tentang menggunakan kekuatanmu, kau lupa? Patty sempurna dibuat dengan cinta, bukan dengan cinta. Ayo, Spasbob. Aku tahu kalau kau sebenarnya mau. Aku tahu, aku ingin. Tapi aku sudah berjanji pada Tuan Krep. Aku tidak akan mendekati penjerat lagi. Tidak, Tuan Krep sudah cerita semua tentang dirimu. Kau seorang pembohong. Buat tipu. Aku tidak akan tertipu lagi denganmu. Tidak akan. Kursi ini kosong ya? Oh, wow. Wow. Senangnya bisa keluar dari pekerjaannya membosankan. Oh. Aku terjerat. Dan itu artinya? Oh, tolong. Aku terjerat. Tolong. Tolong. Buat Krep. Aku mengalaminya. Tidak. Tolong. Toko souvenir. Kaleng guna. Mayonaise. Ini dia, Paul. Air gratis untuk semua teman-temanmu. Terima kasih, Ayah. Jangan lupa tinggalkan tip untuk Tuan Krep. Psst, Tuan Krep. SpongeBob. Kau terlambat dua menit. Apa yang menahanmu? Kau tahu penjerat yang kita bicarakan kemarin? Bukankah sudah kukatakan jangan dekati penjerat-penjerat itu lagi? Tidak. Maksudku, iya, iya. Kau sudah melaranku untuk mendekatinya. Benar. Kau tidak bermain dengan penjerat-penjerat itu lagi? SpongeBob. Tentu saja tidak. Maksudku tidak juga. Maksudku, iya. Iya. Aku melakukannya. Aku mengakuinya. Tuan Krep. Aku sangat malu. Maksudku, lihat aku. Aku terjerat. Hmm. Ternyata cukup dalam juga. Aku sebagaimana? Hanya ada satu yang harus kau lakukan. Tidak, Tuan Krep. Aku tidak bisa melepaskan celanaku. Apalagi di hadapan gadis-gadis. Tidak mau. Tidak. Baik-baik, aku lepaskan. Aku lepaskan. Sudah. Bagus. Tidak, Tuan Krep. Aku tidak bisa melakukannya. Tolong bantu aku. Aku mengerti. Kau koki muda yang baik, SpongeBob. Tapi, aku akan bintari koki yang lain. Semoga koki yang satu lagi mau mendengarkan Tuan Krep. Tuan Krep, aku akan mendengarkanmu. Aku janji. Wow. Memohon selamatkan aku, Tuan Krep. Aku berjanji aku menjadi pencuali yang baik. Wow, lihat. Ya, satu lagi dari SpongeBob yang masih ingin kulihat. Tuan Squidward, itu pancing yang bagus. Kau yakin anak ini sudah mendapatkan pelajarannya? Oh, kukira dia akan mengingat ini untuk waktu yang lain. Yakin itu? Silahkan, pakai anak alham. Halo, apa ada yang punya permukaan kalem? Terima kasih telah menonton!